ada perkara papat yang terhitung termasuk Nuril Kolbi cahaya ini hati papat menulis saling pera-pera tingkah menuril kolbiku kak hitung termasuk cahaya ini hati karena aku ingin hatimu padang gak bulat itu kudu mengakuni barang papat siji batnuni kuweteng jauhkan kenglesun lesunnya menadarin korona ilang pangeran ilang anak jombok pangan itu dati hisap barang haram itu jadi energi maksiat subhat itu jadi energi subhat ini makanya juga akhir-akhir di ajdi tayakutin korona ilang korona demi ilang ilang terjaga, tayakut makanya terjaga wataahubin dan siap-siap jadi makanya rapatiwareg dan siap-siap mengakuni perintah awal itu hisapnya dihenteng wa suhbatus sholigina dan ngancani wong soleh ilang khalisina dan siap-siap murni kapes yang terlepas kapes mingkul di fasaden sangin saben-saben barang rusak pasok kasewong soleh khusnudun kalau orang bulat-bulat itu khusnudun ya waifdunudumi dan juga dosa maknanya ngiling-ngiling dosa ngapa lo dosa kifben maknanya ngapa lo kue ngapa lo dosa al-mahadiyati kamu selipat jadi dosa kamu selipat-selipat itu apa lo kalau ada pacaran, ada mumpulat terus nyayu niat gue duwek khusyuk ya gue simpati sehingga bener-bener wapah lo enggak ketawa anak gue itu berdua paham lo sopan yang niat dihormati wong ngapain yang ingin disegani wong wapah lo semua sisi salahmu wapah lo wapah lo waifdunubi dan ngapa lo dosa al-mahadiyati kamu selipat biaya tata-tata gambar itu ngapa lo sopawang haing adunub al-mahadiyah maanadwi serta negatif dan gak sok suci jadi dosa dosa semis keliwat wapah lo yang zaman kuliah pacaran terus bareng jadi kiai keren ngerakarwan jadi ekstrim lah kok pinter gue korang ekstrim zaman gue cek pacaran kok pinter apa yang ngiling-ngiling benak ngukur islam kurapati ekstrim masa lalu mu kupi bulet temu yang zaman mulut buling bareng ketika itu tegas iya karpel tapi waras itu lagi ke aban wanda roleh ngekel HP ini padahal ini sebuahnya masih mati kalau kiai ini kurang cocok wong kok lalih asal usul roleh doang widok fitnall ini gonta ganti pacar di sebuah sebuah mulanya biasa wabah lo terus kuliah sedangkan wabah lo ramai secara Prince suci asal pido wabah lo ganti pengeras yang jelas sudah dikawalannya, pangeran, karena dia atur pangeran warga yang gelam, pun raka yang gelam yang pada-pada orang-orang alamat, santai tidak ada wali, tidak ada wali, tidak ada wali ya biasa, tidak ada wali tapi menunjukkan ibadah apa lagi? mau panas, karena kurang mati ya ada wali, karena kita pilih jalur wali itu, ya pogo tapi orang yang keyakinan itu akan membunuh rokok tapi kalau kita keyakinan itu dijajal jadi kita lalu di kitab, sekarang wali wali tersebut, wali tersebut alam taruh, jadi kita berada kudruh pangeran, rokok yang panas kok bisa melolak kehidupan di dalam rokok, kondang pangeran jadi ini nyefati, jadi kita wali karena wali tersebut tidak lapor wali itu, melok daftar itu yang menguji nyali ini ya tapi itu benar wali itu apa orang yang hebat? ada suaranya itu hebat widadarimu akan nikmat kalian ini orang yang hebat orang yang ada dihubung, kalau Allah juga apa? kehidupannya karena karena ada orang yang ikhlas maka yang ikhlasnya ada yang banyak katakan dengan jalur wali orang yang ikhlasnya itu orang ikhlasnya tidak membiakannya maka tidak saya memperkenalkan untuk jalan berurau mereka yang ikhlasnya mereka mengikuti santri yang mengikuti itu yang di-sensitif santai ketika mencari teman kalau orang ikhlasnya kalau mereka bertindak dengan sensitif rakyat ruman kekuasaannya pangeran, maka tidak usah protes tidak usah protes, biasa Biasa Bila ini pulak balik, dikandang itu yang kudunya mendukung dan tidak mendukung, tidak mendukung jadi saya sanggup kudrawan pangeran, kenapa? kudrawan pangeran jadi biasa, orang-orang biasa maka anda mengatakan amalan maka anda mengatakan amalan maksudnya amal itu tidak sejauh, tidak usah kakinan yang minta secara besar maka anda merupakan, maka anda merupakan ke sana kemudian saya mengatakan ke atas maka anda merupakan menjara menjarahnya menyandai, karena orang yang menjarahnya kan artinya segalanya terbatas kalau ada orang-orang yang berduduk-duduk, maknanya bertemanan dengan lima kelompok Pertanyaan anda akan menaganahnya dengan Allah, Allah yang berduduk Bagaimana menjaga makhluk yang berduduk dan menjaga makhluk ALA dan mereka berduduk Jika anda menjaga makhluk yang berduduk, tidak menjaga makhluk akhluk atau yang berduduk Tantikan anda akan menjaga makhluk untuk Dua yang berduduk Jadi saya itu di jika saya sampai menunggu jagungan dari orang yang lupa Ferrari, seperti Ferrari lorokan. Sampai sangat senang di dalam dunia. Apalagi yang jelas, orang yang lupa orang yang serta orang yang merasa, orang yang berharap, orang yang berharap, dan bahagianya, orang yang berharap, orang yang berharap, orang yang putung, orang yang nafas diselang, orang yang berharap sangatlah syukur. Sehingga orang tidak berharap, orang yang berharap rumah sakit, yang ICU. Tidak ragu, orang paling sehat saat itu Tidak ada orang nafas yang gara-gara dikepahdol Kau ingin kekis gagah Kau ada duluan di rumah sakit terus Karena seringnya dhagap copet malah ribet Setelah kawadah Bagaimana orang-orang jelasnya Lunggu sepaman ma'asultani serta raja Raja atau penguasa Sering duluan yang penguasa Mesti tidak akan menambah iman Sampai Allah Al-Qaswata yang mengatasi hati Wal kibrolan sombong Itu mesti Raja adalah orang dolim, penguasa Ada yang dianggap tangkap Tangkap, adili Seperti ini paling benar Itu mesti ada Didak tersinggung, tidak ada hal apa saja Dia itu memberi keputusan Jadi nganti lalih, anak ini mahkumu Jadi ulama itu berat Ulama itu tidak kesuai Seperti raja Kalau nanti mau mengatasi kitab-kitab Tasawwab ke dalam kitab hikam Tengkitab hikam Ini menonton pepatahnya itu Innalil ilmi tuhyanan katuhyanilmal Seorang lagi Innalil ilmi tuhyanan katuhyanilmal Ilmu itu punya tingkat kelacutannya sendiri Tuhyan itu lacut Lacut itu ya lacut barangnya Katuhyanilmal kalau lacutnya Tengkitab hikam Tengkitab hikam Ini menonton ke dalam kitab hikam Habib saya Innalil ilmi tuhyanan katuhyanilmal Ilmu itu di tingkat kelajutan Koyok, lajutan Yang di duwik, yang di kekuasaan Terakhir yang di duwik ilmu Itu potensinya adalah lajut Lajut itu ya lajut Lajut itu tidak benar Misalnya begini Saya misalnya sebagai bupati atau gubernur Atau presiden punya pelaturan Membang masyarakat Uang gas misalnya, uang tunai Ya mungkin niat saya Baik, apalagi pas itu saya ikhlas Untuk negara, saya tidak sembangkan Bisa saja Ada orang-orang yang kreatif, yang Biasa mandiri, yang biasa berpikir Jauh, terus berpikir Itu tidak didik, karena melatih masyarakat Toma Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan Saya, siapa mengkritik kebijakan saya Tangkap, jadi niatnya Baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya Ditentang itu Emosi, karena punya Saltonah, punya apa? Kekuasaan Nah, itu bahaya Orang alim lebih bahaya lagi Karena institusinya adalah Allah SWT Mulai, kalau termasuk tipikal Wawang alim, sebetulnya Ini bali santri Mereka tahu Juga Kalau bapak rara wawir Tersinggung Acara Tenggain Karena Karena Nanti jadi wawang lacet Misalnya gini Contoh paling gampang Kalau di murid Ruhin Ruhin Senen Itu keluarganya Gampangan Karena dia Rezkinya Yauman biyamin Rezkinya Cukup makan sehari Nah, lucunya saya Karena saya ini Orang mapan Ulama yang mapan Pikiranku Senen Ini mau takjak Happy-happy Mungkin takjak Ngelok taman Atau takjak Ngurusi tamanku Atau Lunga-lunga Segera jelas Maksifati Hiburan Dalam hukum Allah Tentu Saya ini Melakukan Keharaman Besar Mencabut Ruhin Gilek Ferdu Ain Yikunafak Keluarga Tak Ajak Ke sesuatu Yang Nazah Sifat Mu'wisa Wisata Harusnya Saya ini Sesadar Sajar Itu Dosa Besar Menarik Seseorang Yang Dalam konteks Ferdu Ain Yang Wajib Ain Ke Sesuatu Yang Tidak Prinsip Lucunya Karena Saya ini Kuyainya Saya Tersinggung Murid Mudul Mudul Sudah Tentu Alasan Ini Bahaya Sekali Dan Itu Potensinya Tinggi Sekali Siapa Saja Yang Punya Otoritas Apa Mereka Terima Pertemuan Partai Apa Mereka Sosialita Dan Mereka Masuk Tersinggung Tentu Tentu Potensi Fikir Fikir Ini Ripet Dintu Verdu Fikir Fikir Iku Sirene Kenapa Abu Bakar Kanjig Nabi Paling Senang Fikir Tapi Tarih Nabi Nabi Is Bilal Nabi Tarih Abu Bakar Orang Kelas Menengah Karena Abu Bakar Sering Rawau Tidak Ganggu Berdu Ain Berkut Rizk Aman Wah Tidak Sering Tidak 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 Kugus Tidak Tidak Sama Lihat Aman Silahkan Tidak Setiap Saat ATM Buju Kulau Rungatus Yuto Anak Kulau Rungatus Kulau Rungatus Kulau Rungatus Yakin Sering Tak Timbani Karena Saya Pasti Tidak Melakukan Hal Yang Harap Lihat Ada Santrinya Misalnya Kerja Yang Pulih Bangunan Atau Apa Sajalah Yang Penting Adang Muktit Ako Ico Desa Bunga Ico Sifat Ico Digo Pot Digo Aksesoris Padahal Santrinya Itu Kulau Ini Nyawa Tapi Ini Bukit Pikirannya Aksesoris Tidak Dibuah Nah Makanya Ilmu Punya Tingkat Kesesatan Kayak Sesatnya Harta Kekuasaan Juga Lebih Meri Lagi Oh Dia Itu Manusia Yang Bisa Salah Nanti Kebijakan Diprotes Surat Rimuh Karena Punya Otoritas Dolem Lagi Tidak 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 Semua Kejadian Yang Ada Di Indonesia Di Dunia Itu Tidak Perlu Direaksi Andakan Semua Orang Punya Kesopanan Misalnya Kita Di Depan Allah Itu Mahkum Objek Hukum Gara Gara Kita Lupa Allah Kita Ini Seakan Akan Subjek Hukum Pelaku Hukum Misalnya Begini Saya Dengan Sampian Kalau Saya Terjebak Setan Iblis Saya Menganggap Saya Hakim Saya Subjek Hukum Saya Menentukan Siapa Santri Sobong Siapa Santri Baik Kalau Saya Lali Pengirahan Kanjani Setan Itu Bodoh Sekali Saya Harus Saya Sadar Saya Mahkum Alih Orang Yang Kena Objek Hukum Allah Jika Saya Sadar Saya Mulai Sampian Itu Perintah Allah Termasuk Aturan Perintah Sampian 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 Selalu Meminotor Aku Hukum Yang Harbi Allah Aku Ngakui Mahkum Alih Allah Hukum 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 Tapi Tidak Umum Kiah Umum Penguasa Umum Orang Tua Orang Tua Kadang Kurang Ajar Anak Itu Hukum Subjek Hukum Padahal Anak Enak Akal Dia Sudah Kena Objek Rezki Hal Haram Itu Anak Enak Atau Orientasi Ini Anak Kedunyian Anak Enak Kan Semuanya Jadi Objek Juga Tapi Tiap Anak Enak Alam Ada Apa Bapak Baik Seleseles Sahlic Bapak Soleh Seles Seles Halal Halal Sangat Istighfar Ake Ake Seles Produk Yang Siap Banyak Goprop Berat Misalnya Anak Menak Saya saya bilang, ya Allah, kalau saya nakal ini, kalau saya nakal ini, kalau saya nakal ini anak-anak saya kalau kita itu medium, terus nakal ini, Alhamdulillah, terus beri istighfar, tolong dikurangi anak-anak saya saya ulang lagi, kalau saya ingin para pengiran, sadarlah kamu itu makhluk, makhluk itu mahkum oleh orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hakim yang menentukan subjek jadi misalnya, kalau aku kaya, mulang sampai, kalau orang yang kaya, ini sampai tapi saya tetap harus sadar, saat ini juga kena objek hukumnya Allah, itu misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wang alim, wajib mulang, wajib ikhlas, wajib syafaqoh, hakeh walaseh, minimal tak ekspresikan, walaseh itu rasanya ngongkong sampai, karena tadi, orang-orang dalam berdoa ini kalau dikongkong, nampil itu sedang, karena dalam konteks apa? dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu berdoain ayo alumni bodoh-bodoh, bodoh-bodoh, berdoain, 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 di panggung saya, di tajam yang ini dia mau bojo-bohongi rumpur, itu diteruskan, sekurang-kurang kabar setur, itu bisa habis kok malah dikongkong, mau pertemuan alumni, kadang hal-hal yang nggak penting pertemuan alumni itu urusan penting berdoain, ngadepi masalah gendera rapopo, tapi kalau kamu bikin seragam, santri, konteks berdoain, 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 seragam, berdoain, terus dikongkong di pengiran ke Jawa anak-anak yang lorak-lorak ditinggal di rapopo, dikongkong, kewani, ketemu pengiran, tapi tapi kalau itu minoritas, kalau itu salah satu lagi terus terhadap ikatan alumni, aku bingung, bingung itu aku menentang masalah setuju rata goblok, itu semenangnya tapi itu ngomongin, kalau dia istihat kok takut aku, itu lakonnya, apa yang takut aku? ngkodong-ngalinya, usah saling anut, ribet, tapi orang kaya saya itu nggak perlu banyak, nggak baik karena alumni itu ajang silatur rahim, ya biar seperti itu mereka ya kena hukumnya Allah sendiri, dalam hal baik, ya ditulis baik, misalnya konteks silatur rahim mungkin kaya saya nggak pati baik, karena saya jarang silatur rahim tapi ini saya ini bab tuhian, saya baik, karena nggak pati tuhian ya kok cocokkan di masyarakat, poinnya banyak, mana dan itu fair saja nggak apa-apa seperti itu sementing aku ini dunia, aku yakin kalau aku mahkum sehingga misalnya bujumu wani aku, aku disadar bujumu tidak setia apa yang hatimu tahu setia, itu untuk bujumu aku menemput dirasih, hatimu kan ragu aku rapati gelam, itu diapresi Allah, nggak bujumu tukang tuta maka hatimu diapresi aku coba ngurut, bujumu gak ngurut baru mulai awal-awal, bujumu gak mau ya itu kan ekspresi yang ke hatimu kok malah, bujumu orang nurut aku turut, aku turut, tapi hatimu seperti ini di soting, nggak berbic apa ini hatimu itu itu yang kenapa, itu masalah? apa yang tak masalah? apa yang tak masalah? apa yang tak masalah? ya tak masalah itu barang ini biasa, ya itu. Tapi aku yakin, aku yakin apa yang kita alami sekarang, itu kakdai cerminan sangkau hati kita. Makanya Dewi kaji nabi al-mu'min, al-al-mu'min, al-mu'min, al-mu'min, mir'adul mu'min, wak-mu'min, wak-mu'min, wak-mu'min. Tapi dikandangkan orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, tapi dikandangkan orang yang ikhlas, orang yang ikhlas juga tidak ikhlas. Karena orang itu jenis wali atfal, wali yang jajikan, Kancangan orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas. Kancangan orang dewasa itu repot, banyak kebenaran. Kancangan dosen itu untuk akses, kancangan pejabat itu untuk akses, akses. Pertahal tahu dikandang wali, dikandang wali ada akses dari wali. Tapi aku tidak ingin mengeliling-geliling, aku tidak ingin mengeliling-geliling. Aku tidak ingin mengeliling itu objek, mahkum, al-saham. Yang jadi hakim, yang tukang nilai, namun Allah s.w.t. Tapi orang yang ikhlas, misalnya santri yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas. Jadi santri memang berdoakan, aku menyeluk, mau urusan yang tidak berhenti, cara hukumnya Allah, aku yang salah. Paham ya? Soal hukum adat manusia nyalakan santri, ya kebenarnya hukum adat. Tapi kita tidak bisa mengeliling-meliling, memang ada hukum konsensus pesantrian, yang disalahkan santri yang ditambah di sini, orang yang ikhlas, itu ban hukum adat seperti itu. Tapi kita tetap mengeliling hukumnya, apa? Bagaimana kita salahkan aku? Bagaimana kita tidak menjeluk itu dalam konteks melakukan itu apa? Apa? Bagaimana kita sadar dengan kita, kita harus bergabung. Bagaimana kita. Meskipun santri juga dikiakin menurut kiainya itu wajib. Ini kan bagaimana, kiainya menjaga konstitusi hukum dari Allah, santri karena maka santri juga hukum hubungan dari mereka untuk kiai. Sehingga bagaimana kita. Tapi seperti itu, orang-orang kiai tidak mengeliling hukumnya. Orang tidak mengeliling hukumnya di pengirahan, semua hukumnya. Sembrono, sekak wali belas, di daftar wali itu sudah mengeliling hukumnya. Mereka ini, sampai sebagai suami juga gemang menganggap dunia itu khakim. Aku itu yang mahkum Allah yang mengeliling hukumnya, Allah, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf, yang akan mencari bujumu yang mengeliling hukumnya. Fa'ingkarihtumuhunna fa'asa antakrahusaya wa'ac'alawawu fihi khairam khasirai. Soalnya batak bujumu yang kira seneng, itu yang batak seneng itu justru banyak kebaikan. Kalau bujumu cerewet, tidak mengeliling hukumnya. Ya apa? Misalnya seperti bujumu yang mengeliling hukumnya, malah repot. Ya, tahu. Tapi di bujumu, wajah, jalan-jalan duit, ya apa? Misalnya jalan-jalan lanangan dia. Oh, malah kabut orang dia, pira-pira itu jalan-jalan. Alhamdulillah, kalau jalan-jalan lanangan dia, malah kaya. Ya, semua orang disyukur. Kalau malah protes. Jalan-jalan duit, dan itu juga menantang. Ya, saya tidak jalan-jalan. Bujumu yang berlalu pinter. Saya tidak percaya itu pinter, ya raro. Saya rasa seneng yang mengajar itu. Kalau tidak saya tidak percaya itu, saya tidak percaya itu. Saya pinter, malah repot. Terima kasih.